Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan musnahkan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 2 kg dan 20 kg ganjak kering hasil ungkap kasus dari 3 tersangka. Pemusnahan barang bukti dilakukan di depan halaman kantor BNNP Sumsel disaksikan oleh 3 tersangka dan kejaksaan tinggi maupun polda Sumatera Selatan. Barang bukti narkotika jenis sabu seberat 2 kg merupakan hasil pengungkapan kasus dari tersangka berinisial DD. Sedangkan barang bukti ganjak kering 20 kg dari tersangka JL dan JI di Kabupaten 4 Lawang Provinsi Sumatera Selatan. Sebelum dimusnahkan, barang bukti terlebih dahulu dicek oleh tim lapor polda Sumsel. Narkotika jenis sabu dimusnahkan dengan cara diblender dicampur dengan cairan deterjen, sementara barang bukti ganjak dimusnahkan dengan cara dibakar. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil pengungkapan kasus yang dilakukan BNNP pada bulan Januari hingga Maret 2021. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Novi Ardiento, Jurnalis NTV melaporkan.